Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bang Dai Channel dimanapun berada Inilah dia kereta cepat Makkah Madinah yang siap melayani jamaah haji dan umroh yang telah diresmikan penggunaannya pada tahun 2018 yang lalu Kereta ini dinamakan Haramain High Speed Railway atau disingkat dengan H2SR Kereta cepat H2SR ini mampu melesat dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam dengan rel listrik atau tepatnya 330 km per jam Teknologi ini telah dirancang untuk menangani suhu hingga 50 derajat celcius suhu yang maksimum di Arab Saudi Ada 35 kereta dengan masing-masing memiliki 13 gerbong dan 417 kursi di dua kelas yaitu bisnis dan ekonomi Jalur kereta berkecepatan tinggi H2SR ini memiliki kapasitas 60 juta penumpang per tahun Kereta cepat H2SR ini dengan tipe Talgo T350 menjadi kereta yang pertama disertifikasi untuk beroperasi pada kecepatan hingga 330 km per jam dalam iklim gurung dan telah menetapkan tonggak sejarah dalam sejarah perkereta apian di Saudi Arabia Pemerintah Saudi tidak main-main menghadirkan moda transportasi modern dan berteknologi tinggi untuk kenyamanan ibadah haji dan umroh jamaah dari seluruh dunia infrastruktur interior gerbong H2SR sangat modern, super mewah suasana itu terasa sejak kita menginjak halaman stasiun baik itu di Mekah atau di Madinah lahan parkirnya sangat luas dan ditata rapi masuk stasiun kita seperti masuk ke dalam sebuah taman fantasi arsitekturnya sangat menawan interior gerbong H2SR juga mewah job kursinya kulit ditata dalam formasi 2-1 dilengkapi dengan layar monitor seperti halnya yang ada di pesawat terbang kursinya juga bisa diatur penumpang dengan formasi saling berhadapan menyerupai kursi atau seat di dalam private jet luar biasa di gerbong kereta H2SR ini ruang penyimpanan dari koper itu cukup luas tersedia di setiap gerbong adapun harga tiket sekali jalan one way dari Mekah menuju Madinah adalah 268 Saudi Rial atau kurang lebih 1 juta rupiah setiap gerbong dilengkapi area sholat toilet dan wifi dan rute langsung dari Mekah menuju Madinah ditempu hanya sekitar 2 jam bayangkan kalau kita selama ini pergi dari Mekah menuju Madinah itu dengan bus akan secepatnya kurang lebih 5 jam sampai 6 jam ini hanya 2 jam saja ditempunya stasiun H2SR di Mekah hanya berjarak 4 km dari Masjidil Haram dan menampu stasiun ini menampung 20 ribu penumpang per jam dan moda transportasi baru ini diakini pemerintah Saudi dapat melonggarkan lalu lintas bagi para jamaah haji maupun umroh yang beribadah di Tanah Suci tetapi memang kondisi sarang ini dengan kondisi pandemi ini hanya 1000 jamaah yang diperkenankan oleh pemerintah Saudi untuk melaksanakan ibadah haji oleh karena itu mungkin menurut saya kereta api ini pada saat ini belum difungsikan karena kondisi pandemi ini dan mudah-mudahan tahun 2021 kita yang tertunda keberangkatannya bisa berangkat menuju Tanah Suci untuk umroh atau melaksanakan ibadah haji setelah pandemi ini selesai dan bisa merasakan dan menikmati kereta cepat H2SR ini yang sangat luar biasa sebagai pengalaman yang tak terlupakan selama berada di Tanah Suci, Kota Mekah dan Madinah demikian sahabat Bang Dai semoga kita dalam keberkati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau tahu soal apa aja silahkan subscribe channel Bang Dai ya, Bu Zumba itu kayak Raya terima kasih sudah menonton!